Sinyal Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi bergabung dengan Partai Golkar semakin menguat. Terbaru, Ketua Umum atau Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, mengomentari isu Jokowi dan Gibran yang tak lagi menjadi kadar PDI Perjuangan atau PDIP. Airlangga mengatakan Jokowi dan putranya Gibran Raka Buming Raka, kini sudah masuk keluarga besar Golkar. Bahkan menurutnya, bergabungnya Jokowi dan Gibran tinggal menunggu pengumuman resmi. Hal itu disampaikan Airlangga di Gedung KPU RI Jakarta, Rabu 24 April 2024. Lebih lanjut, Airlangga menyebut partainya terbuka bagi kader terbaik bangsa, termasuk Jokowi dan putra sulungnya. Terlebih, Airlangga juga mengatakan bahwa Jokowi memiliki kedekatan dengan Golkar. Selain itu, pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto dinilai sebagai mandat dari Golkar. Seperti diketahui, kabar Jokowi bakal bergabung dengan Golkar menjadi perbincangan di tengah isu hubungan Jokowi dengan PDIP tak harmonis. Salah satunya, Presiden Jokowi terlihat pernah mengenakan dasi kuning saat bertolak kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu. Tepatnya, saat berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Jepang pada Sabtu 16 Desember 2023. Padahal biasanya Jokowi mengenakan dasi berwarna merah yang dikaitkan dengan warna PDIP. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!